Intro Kembali di AINGUS Pagi bersama saya Bremana Tenaya Ya dan saya Aya Nufus, pemirsa tim penyelamat terus melakukan evakuasi dari reruntuhan Seorang gadis berusia 16 tahun diselamatkan dari reruntuhan setelah terjebak selama 134 jam Intro Tim penyelamat pada hari Sabtu menarik lebih banyak korban selamat dari bangunan yang roboh Karena jumlah korban tewas akibat gempa besar yang melanda wilayah perbatasan Turki dan Suria melampaui 25 ribu Penyelamatan dramatis di Turki termasuk pemulihan Hedri Dibu yang berusia 16 tahun Yang ditarik hidup-hidup dari puing-puing di pusat kahraman Maras 134 jam setelah gempa Senin Ia segera diberi oksigen dan dibawa ke rumah sakit untuk didiagnosa Ketika orang-orang mulai menerayakan Allah Wakbar untuk merayakan penemuannya Penyelamat meminta mereka untuk tetap diam agar mereka dapat mencoba mendengarkan tanda-tanda kehidupan lebih lanjut di borong Tuhan Ya memirsa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memerintahkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki Sementara berkantor di Adana, salah satu kota yang terdampak gempa Turki Ya hal ini dilakukan agar pemerintah Indonesia lebih mudah berkoordinasi dengan pemerintah Turki terkait kedatangan bantuan untuk korban gempa Turki Saya Menteri Luar Negeri untuk berkantor di Adana, salah satu poin untuk bantuan kemanusiaan di daerah bencana Dan hari ini saya bersama Atasio Pertahanan dan tim sudah berada di Airport Adana untuk melakukan koordinasi Ada dua tugas selama di Adana Pertama menyiapkan pendaratan misi kemanusiaan dari pemerintah Indonesia Yang besok akan mendarat dua pesawat militer, satu Boeing 737 dan Air Cules untuk membawa tim medium urban SAR Dan juga akan membawa tim dari Basarnas kemudian membawa bantuan kemanusiaan dari Menteri Pertahanan dan dari pemerintah Indonesia Lalu menyiapkan juga pendaratan pada tanggal 14 hari Selasa Juga nanti akan datang satu pesawat Airbus A330-300 yang akan membawa filter sputal genset Yang daftarnya sudah disiapkan oleh pemerintah Turki dan sedapat mungkin pemerintah Indonesia memenuhi permintaan kebutuhan pemerintah Turki Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait evakuasi korban gempa Turki Kita telah terhubung dengan relawan kemanusiaan dari Indonesia, Eko Sulistio Ya, selamat pagi waktu Indonesia Pak Eko Pak Eko sekarang di Turki kondisi terkini seperti apa dan teman-teman relawan di sana sekarang tuh fokusnya untuk evakuasi atau lebih ke pendistribusian bantuan Pak? Ya, selamat pagi diniari Mas Brew dan Mbak Mbak Ayak, Mbak Siapa terima Mbak Ayak Mbak Ayak, ya Ya, saat ini pukul 1 diniari Kebetulan memang kalau saya memfokuskan kepada Search and Rescue Yang mana saya diminta oleh bergabung dengan lembaga kemanusiaan yang ada di Turki yaitu lembaga IECH atau IAH Search and Rescue Jadi kami masuk dari hari Rabu Sudah melakukan upaya-upaya pecarian dan memang Alhamdulillah banyak orang yang ditemukan dalam kondisi hidup sampai Semalam pun ada laki-laki yang berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup Saya sempat kirim videonya Itu ada laki-laki yang padahal kondisi golden time-nya sudah lewat itu 72 jam Masa golden time tapi Allah berkena ke lainnya Masih banyak saudara-saudara kita yang lebih dari golden time tapi masih Alhamdulillah bisa selamat diketemukan Nah, apa yang dilakukan saya memang di bagian itu tapi teman-teman juga ada yang di daerah saya ini banyak yang sudah melakukan pendistribusen-pendistribusen bantuan Benar sekali, tepat sekali kalau posisi yang tadi dibilang saya sempat lihat di berita di Adana Karena Adana adalah titik pendistribusen ke titik-titik yang lain di Hatay, Nasiantep, Samarkan dan tempat-tempat lain yang parah ya Nah, saya saat ini berada di Hatay, tempatnya di Renhali Di sini aja kita pencarian bekerja secara 24 jam Bayangkan kita dengan suhu kondisi saat ini aja minus 4 jam 24 jam kita bekerja Tapi kita bergantian Ada yang 8 jam, ada yang 11 jam, ada yang 12 jam Pasti kita ganti oleh tim selanjutnya Terus kita istirahat Tadi saya istirahat sekitar pukul 10 Nanti pagi lagi saya akan bekerja lagi di sektor-sektor yang ditentukan Di Renhali masih banyak gedung-gedung yang runtuh Sekitar ada 200 gedung dan itu masih banyak yang belum Terevakuasi Belum tereksplor, belum terbuka Di Gaziantep itu lebih dari 581 Dan itu masih banyak di dari-dari lain Memang berangkat dari Indonesia untuk membantu search and rescue Bisa bergabung di daerah Renhali Jadi dari Adana ke Hatay, Hatay ke Renhali Begitu Mas Pak Eko, apakah sejauh evakuasi ini sudah terdata? Berapa jumlah korban yang meninggal dunia? Dan apakah bisa terdata juga Pak? Atau diperkirakan berapa jumlah orang yang tertimbun di reruntuhan Pak? Jadi gini Mbak Kalau saya di daerah Renhali ini Memang tidak bagian menghitung Karena kita hanya mengumpulkan Mohon maaf Orang yang kita cari Kita dengar Biasanya justru Malam bisa lebih mendengar suara-suara orang minta tolong Karena kalau siang atau pagi atau siang lah gitu ya Suaranya tidak kedengar Karena banyak suara-suara bendaraan apa segala macam Tapi kalau malam sudah sepi tuh Orang-orang yang cerita minta tolong Kedengerannya Jadi kita tugasnya hanya mencari dan itu Jadi Saya Tahu jumlah total yang sudah ditemukan Atau yang sudah Mohon maaf Meninggal itu Paling saya baca di Kalau tidak salah Sudah 25 Sudah di atas 20 ribuan Yang Meninggal Begitu Mbak Baik Pak Eko Tadi kan Anda sebutkan bahwa Walaupun sudah melewati golden time gitu ya Tapi Atas kendak Tuhan ini masih banyak Yang ditemukan selamat seperti itu Mbak Tapi sejauh ini Pak Yang Anda tahu Ketika Anda menemukan korban-korban selamat ini Apa faktor yang kemudian membuat mereka Masih bisa bertahan hidup Walaupun sudah melewati Misalnya golden time Misalnya kan Kalau misalnya lewat golden time Biasanya Sudah tidak selamat Ini biasanya apa yang membuat mereka Bisa sampai bertahan selama itu Pak Ini Dari awal Saya lihat Mereka tuh Motivasi ya Motivasi dari orang-orang yang Mungkin mendengar suaranya gitu Jadi Dari titik-titik pelubang Atau celah-celah Ada suara orang Itu dari hari pertama disuarakan Karena mungkin tumbuhkan Poingnya terlalu tebal Itu mereka Selalu memberikan motivasi Oke Bapak tadi Anda juga menyebutkan Bahwa cuaca disana Sangat dingin sekali Apa sebenarnya kesulitan Ketika melakukan evakuasi disana Pak Ya Salah satunya Mbak Kita kerja tuh kan Ya kemarin sempat Minus 4 Minus 6 Wah itu luar biasa tuh Selain dingin Menurut kedua Selain faktor cuaca Ini Gempa susulan tuh Barusan aja Saya tadi Susulan tuh sampai 3 kali Nah kita disarankan Untuk tidak Tidur di gedung Tapi kalau kita tidur di tanda Kita gak bisa tidur Dingin Tapi kalau tidur di gedung Kita trauma Ada guncangan-guncangan Jadi secara bahasalah juga Tapi ya Kita coba Apa namanya Cari titik-titik Lokasi yang aman lah Dalam hal beristirahat Itu yang kedua tuh Selain gempa Susulannya Yang ketiga Masih sulit ya Cari Bahan makanan Jadi Kita nih rela Kadang-kadang Ketemu makanannya Itu lagi Itu lagi Belum Menurutnya Menurut Indonesia Jadi Roti-roti-roti Kalau gak dimakan Juga salah Gak ada tenaga Jadi Paling utama cuaca Baik Pak Eko Terima kasih Terima kasih Terima kasih atas waktu anda Dan juga Selamat bertugas kembali Pak Eko Di sana Dan hati-hati Pak Dan Ya sehat selalu Pak Dan semoga teman-teman di sana Juga selalu kuat Dan juga diberi kesehatan Ya Ya pemirsa Dan juga kita ini turut berdukai Atas kejadian Hatta gempa Yang menimpa Turki Dan semoga Semakin banyak Nantinya Orang-orang yang ditemukan Di bawah runtuhan Dan juga untuk seluruh Relawan Indonesia Yang bertugas di sana Saya selalu Dan juga Tetap berhati-hati Karena mengingat Gempa susulan ini Masih terus terjadi Dan semoga juga Banyak kisah-kisah Yang positif juga Ini ada kisah Gadis Suriah Yang berusia 5 tahun Dan juga adiknya Yang selamat Dari runtuhan Dan mendapatkan Sorotan dunia Pak Mirsa Ya Jinan Dan Abdo Pak Mirsa Menjadi kisah Pilu Yang menyayat hati Seorang gadis berusia 5 tahun Dan adik laki-lakinya Dirawat di sebuah rumah sakit Suriah Setelah selamat dari penjara gempa Awal pekan ini Jinan Al-Siri Dan saudara laki-lakinya Berusia 11 bulan Abdo Kelangan orang tua Dan saudara lainnya Ketika bangunan tempat mereka Berada di kota Harem Runtuh akibat gempa hari Senin Mereka terjebak Di bawah runtuhan Selama 2 hari Sebelum diselamatkan Dan keduanya mengalami luka-luka Anak-anak itu termasuk Di antara anak yatim piatu Yang tak terhitung jumlahnya Yang ditinggalkan akibat gempa Yang menewaskan Lebih dari 25 ribu orang Di Suriah Utara Dan Turki Tenggara Paman dan kakek Anak-anak itu turun tangan Untuk merawat mereka Ya pemirsa kini Jinan dan Abdo dirawat Dengan baik di rumah sakit Tidak terhitung jumlahnya Anak-anak yang menjadi Yatim piatu Akibat gempa Turki Seorang gadis berusia 5 tahun Dan adik laki-lakinya Menerima perawatan pada hari Jumat Di sebuah rumah sakit di Suriah Setelah selamat dari pencara gempa Berkekuatan 7,8 Magnitudo Di kota Haram di Suriah Awal pekan ini Jinan Al-Siri dan saudara laki-lakinya Berusia 11 bulan Abdo Kilangan orang tua Dan saudara kandung lainnya Dalam kebadah sel Ketika bangunan tempat Mereka berada Anak-anak itu termasuk Di antara anak yatim piatu Yang tak terhitung jumlahnya Yang ditinggalkan akibat gempa Yang menewaskan lebih dari 24 ribu orang Di Suriah Utara dan Turki Tenggara Mereka terjebak Di bawah rutuan rumah mereka Selama dua hari Dan keduanya menerita luka-luka Kakak Jinan dan Abdo Hadir untuk merawat mereka Dalam kebanyakan kasus Kerabat mengambil anak yatim piatu Kata dokter dan ahli Upaya penyelamatan berlanjut di Suriah dan negara tetangga Turki pada hari Sabtu Setelah gempa pada hari Senin meruntuhkan ratusan bangunan Dan menewaskan puluhan ribu orang Ya sementara itu pemirsa kuburan masal korban gempa Tengah disiapkan oleh pemerintah Turki Saat hingga Sabtu siang Dua ribu jenazah telah dikebumikan Sebuah kuburan darurat masal Sedang dibangun di pinggiran Antanya Pada hari Sabtu Tempat peristirahatan terakhir baga ratusan orang yang tewas Dalam bencana gempa bumi pada hari Senin Beku dan bulldozer menggali lubang Di lapangan di tepi timur laut kota Saat truk dan ambulans Sarat dengan kantong mayat Tiba secara terus menerus Tentara mengarahkan lalu lintas di jalan berdekatan yang sibuk Untuk memperingatkan pengendara Agar tidak mengambil foto Ratusan kuburan berjarak Lebih dari satu meter Yang ditandai dengan papan kayu sederhana Yang dipasang vertikal di dalam tanah Seorang pekerja Kementerian Agama Turki Yang tak ingin disebutkan namanya Karena perintah untuk tidak berbagi informasi dengan media Menyatakan bahwa sekitar 800 jenazah Dibawa ke pemakaman Pada hari Jumat pada hari pertama operasi Hingga Sabtu siang sebanyak 2.000 jenazah Telah dimakamkan Ya Pak Mirsa Retakan selebar 200 meter muncul di sebuah kebun zaitun Dua gempa kuat minggu ini di Turki Membelah kebun zaitun menjadi dua Memecahkan batuan dasar Dan menciptakan retakan selebar 200 meter Rekaman drone menunjukkan landscape yang berubah Di kota Altinozu di provinsi selatan negara itu Hatay Ngaraya yang baru dibuat memiliki kedelapan 30 meter Dan berintasi 35 hektare tanah Pemirsa Jemaah Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center Mataram Nusa Tenggara Barat Mendonasikan 13 juta rupiah Untuk korban gempa Turki dan Suriah Setelah menyumbangkan uang Jemaah juga melaksanakan sholat gaib Yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PBNWDI Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi Ketua Umum PBNWDI TGB Muhammad Zainul Majdi Memimpin sholat gaib Untuk korban gempa Turki dan Suriah Di Masjid Raya Hubul Watan Mataram Nusa Tenggara Barat TGB yang merupakan ketua harian nasional DPP Partai Perindo ini Juga mengajak jemaah Untuk menyumbangkan uangnya melalui kotak amal Untuk disumbangkan ke korban Bencana gempa di Turki dan Suriah Turki itu adalah salah satu negara Yang selalu membantu Indonesia ketika tertimpa musibah Bahkan ketika tsunami dulu di Aceh Di hitung total kontribusi Turki Bantuan Turki itu Baik dalam bentuk membangun sekolah Membangun sarana air minum Membangun rumah Dan hal-hal yang lain Tidak kurang dari 75 juta dolar Pengalangan dana yang dilakukan jemaah Masjid Hubul Watan Berhasil mengumpulkan donasi Sebanyak 13 juta rupiah Dana ini akan disumbangkan Ke korban gempa Turki dan Suriah Melalui Duta Besar Indonesia Untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal Tim Liputan AINews melaporkan Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Haji Fadilah bin Haji Yusuf Bertemu dengan eksekutif Jerman MNC Group Hari Tano Sudibyo Di Hotel Park Hayat Jakarta Dalam pertemuan Yaitu pemirsa HT Mengajak Datuk Sri Fadilah Untuk menyantap jamuan makan malam Di Hotel Bintang 6 tersebut Eksekutif Jerman MNC Group Hari Tano Sudibyo Menjamu Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Fadilah Di Hotel Park Hayat Jakarta Pertemuan ini merupakan Tindak lanjut dari kerjasama Yang sudah dijajaki sebelumnya Dengan perusahaan di Malaysia Ini juga merupakan Tindak lanjut Dari kerjasama beberapa waktu yang lalu Yang kami lakukan di Malaysia Dengan tentunya Tadi telah disampaikan Menyelenggarakan internet TV Dan ini akan tentunya Ditingkatkan kerjasamanya lebih Saya mengucapkan terima kasih Dari Pak Hendrik dengan MNC Group Pertandingan Proliga 2023 Tim Putri Jakarta Bin berhasil menang Atas Jakarta Pop Sivo Pol One Ya duel seru antara Jakarta Bin dan Jakarta Pop Sivo Pol One berakhir dengan skor 3-0 Ambitan Ambisi skor Poli Putri debutan Proliga Jakarta Bin untuk menjadi tim papan atas pol di tanah air menjadi kenyataan Tim asuhan Bin Volleyball Club ini resmi masuk Final Four Proliga 2023 Setelah mengalahkan Jakarta Pop Sivo Pol One di Gorken Arok Malang Jawa Timur Dengan kemenangan ini Jakarta Bin naik ke peringkat kedua kelas main sementara dengan poin 16 Penampilan skuad Jakarta Bin melawan Jakarta Pop Sivo Pol One kali ini sangat impresif Karena mampu menekuk langsung 3-0 Tim yang merupakan juara Proliga 2019 tersebut Dua set awal bahkan berlangsung cukup mudah dengan skor 25-14-25-19 Sementara set ketiga menjadi drama karena Jakarta Bin sempat tertinggal skor jauh Namun berhasil menyusul dan mengunci kemenangan dengan skor 26-24 Hari ini bisa menang, hari ini main lepas dan jangan ada beban Jadi lebih enjoy mainnya Ya mungkin untuk dari mental kan juga harus lebih siap lagi Karena di final 4 pasti semua tim juga ngotot juga untuk mau Pasti pengen masuk final dan jangan sampai lengah Jangan menganggap enteng lawan yang sebelumnya bisa menang Di final 4 belum tentu juga kita bisa menang ataupun sebaliknya Hari ini Jakarta Bin dicatwalkan menghadapi Jakarta Pertamina Fastron Pada pertandingan terakhir putaran kedua di Gor Universitas Negeri Yogyakarta